Intro Saat Slovakia dan negara-negara NATO lainnya mengirimkan persenjataan ke Ukraina, jurubicara Perdana Menteri Hungaria menyebut bahwa pihaknya tidak akan mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan pengiriman senjata dalam melawan Rusia. Pada Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik Orban dan meminta Hungaria untuk menentukan kesisi mana mereka akan berpihak dalam perang Rusia dan Ukraina. Jurubicara Perdana Menteri Hungaria mengatakan, negaranya akan mendukung Ukraina dalam perang ini, tapi dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Namun Perdana Menteri Orban secara tegas menolak permintaan Zelensky. Orban dengan tegas mengatakan, Sebagai negara berdaulat, jangan mengirim pesan kepada kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami melakukan segala yang kami miliki, tetapi itu tidak akan terjadi dengan apa yang Anda coba katakan kepada kami. Saya percaya Tuan Zelensky mewakili kepentingan nasional Ukraina. Kami melihat gambar-gambar yang mengganggu dan tragedi yang terjadi di Ukraina. Hungaria telah mengusulkan pertemuan perdamaian untuk kedua belah pihak di Putapes. Sebuah usulan yang justru ditanggapi sinis oleh jurubicara kementerian luar negeri Ukraina. Ukraina menganggap Hungaria memihak Rusia, pasalnya Hungaria memberikan sinyal bersedia membayar gas Rusia dalam rubel. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menuntut agar negara-negara yang tidak bersahabat membayar gas dalam mata uang tersebut. Menurut Presiden Komisi Uni Eropa, Apa yang dilakukan Hungaria akan menjadi pelanggaran sanksi Uni Eropa. Meski demikian, Jubir Perdana Menteri Hungaria mengatakan, tidak mungkin berhenti membeli energi Rusia, karena tidak ada alternatif fisik selain gas dan minyak Rusia. Ini adalah fakta yang sangat sederhana sebenarnya bagi Hungaria. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn